assalamualaikum Hai semua ketemu lagi di channel YouTube saya Nia Dundun di video kali ini saya mau membuat bolu kukus pandan ya teman-teman ini dari dua telur tapi hasilnya itu super gemoy rasanya juga enak lembut empuk banget ya teman-teman dan enggak seret sama sekali ya ini ini pokoknya bolu mantul banget ya teman-teman bikinnya juga gampang banget bahannya sangat ekonomis mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya tonton video ini sampai selesai ya hai hai e no 2 4 e e e e e pertama-tama siapkan wadah lalu masukkan dua butir telur ini suhu ruang ya teman-teman 120 gram gula pasir setengah sendok teh SP kalau kalian mau ganti pakai TBM atau ovalet juga bisa ya selanjutnya semua bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga tinggi sampai putih kental dan berjejak atau selama 5-7 menit nah ini adonannya udah mengental lalu kita matikan dulu mixernya selanjutnya masukkan 100 ml susu cair 50 ml minyak goreng atau minyak sayur lalu kita mixer lagi ya menggunakan kecepatan paling rendah selama satu menit nah setelah kurang lebih satu menit ini kita matikan lagi mixernya ya masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang ini sebaiknya kita ayak dulu ya teman-teman biar nggak ada yang bergerindil lalu ini kita mixer lagi ya sebentar selama kurang lebih 30 detik jangan lama-lama ya teman-teman asal tercampur aja nah setelah 30 detik lalu ini kita matikan lagi mixernya selanjutnya masukkan pasta pandan secukupnya atau sekitar setengah sendok teh ya lalu kita aduk menggunakan spatula sampai pasta pandannya tercampur dengan rata ya teman-teman kita aduk pelan-pelan aja nah ini udah tercampur dengan rata lalu ini kita sisikan dulu untuk loyangnya ini aku menggunakan ukuran 16x16 tingginya 7 cm lalu bagian dalamnya udah aku olesin margarin selanjutnya kita tuang adonannya kalau udah selesai kita hentakan dulu sebentar biar nggak ada udara yang terperangkap lalu ini kita siap kukus untuk kukusannya ini udah aku panasin terlebih dahulu ya airnya udah mendidih lalu kita masukkan adonannya lalu ini kita tutup rapat ya dan kita kukus selama 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil nah setelah 30 menit kita kukus lalu kita buka wow masya Allah ini bolunya sampai mekar ya teman-teman ini selagi masih panas kita langsung keluarkan dari loyang ya nah ini hasilnya teman-teman lalu ini kita diamkan dulu sampai dingin nah ini bolunya udah dingin ya teman-teman lalu siap kita topping bagian yang pecahnya kita tutup menggunakan buttercream ya teman-teman seperti ini dan untuk toppingnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ini aku pakai buttercream dan keju parut ya kita olesin buttercreamnya sampai merata lalu kita taruhin di atasnya keju parut seperti ini ya teman-teman nah ini udah selesai dan biar tambah cantik ini aku tambahkan atasnya itu strawberry ya teman-teman nah ini dia bolu kukus pandan 2 telurnya masya Allah hasilnya gemoy banget ya teman-teman secara tampilan cocok banget untuk ide jualan atau camilan di rumah ya ini bikinnya gampang banget bahannya juga sangat ekonomis gak ribet sama sekali ya dan ini dari potongannya aja udah kelihatan kalau bolunya itu teksturnya empuk dan lembut lalu ini kita coba potong kecil-kecil dulu ya teman-teman nah ini kita akan lihat tekstur dalamnya nah masya Allah ini seratnya halus banget ya lembut lalu ini kita akan coba ya Bismillah hmm ini enak banget teman-teman rasanya enak manisnya pas wangi pandannya itu berasa banget ya selamat mencoba dan semoga bermanfaat oke teman-teman sampai disini dulu ya videonya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan jangan lupa pencet tombol loncengnya juga ya terima kasih yang udah menonton sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum, bye bye selamat menikmati